Menyambut satu Muharram, 1441 Hijriah, Pemda DKI Jakarta bersama Transmedia menggelar Jakarta Muharram Festival. Dalam kegiatan ini, umat muslim dapat berdoa bersama dan juga menikmati hiburan dari artis-artis ternama di Indonesia. Jakarta Muharram Festival akan berlangsung di Bundaran Hotel Indonesia pada hari Sabtu 31 Agustus 2019 pukul 5 sore hingga 11 malam waktu Indonesia Barat. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Saifullah mengatakan dalam festival ini akan ada sholat berjamaah sehingga warga yang ingin ikut dihimbau membawa peralatan sholat masing-masing. Pihak penyelenggara kegiatan ini pun telah menyiapkan sejumlah titik agar warga bisa mengambil air wudhu. Selain sholat berjamaah, warga yang hadir juga akan dihibur dengan pawai obor serta artis-artis ternama Indonesia seperti Ben Wali, Kotak, dan masih banyak lagi. Rangkaian kegiatan Jakarta Muharram Festival ini akan dimeriahkan dengan pawai obor, disertai atraksi tari, lagu religi, dan sholat nabi, serta artis-artis nasional dan selain itu ada juga tausia dan doa bersama yang dilakukan dalam momen peringatan tahun baru tersebut. Dan sehubungan dengan kegiatan Jakarta Muharram Festival tersebut, Pemda DKI Jakarta juga mensosialisasikan jalur mana saja yang akan ditutup agar warga bisa menyesuaikan diri dan mencari jalan alternatif lainnya. Berikut pernyataan lengkap dari Saifullah, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan ini akan dilakukan penutupan jalan untuk minimal tiga ruas jalan. Yang pertama adalah jalan Muhammad Husni Tamrin, sisi timur dan barat, sampai dengan Sarina, dan Bundaran Hotel Indonesia. Kemudian yang kedua, ruas jalan General Sudirman, sisi barat, dari Duku Atas, sampai Bundaran Hotel Indonesia. Kemudian ruas jalan Imam Bonjol, ini sampai dengan Hotel Indonesia, ini pendek saja sampai Jalan Ibu Salim. Inilah jalan-jalan yang akan kita tutup, kita sosialisasikan dari saat ini, supaya masyarakat bisa menyesuaikan.